Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys Jangan lupa untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya Minimal kita solawat tuh 100 kali ya Dalam sehari ya kan Atau selepas solat 100 kali ya kan Nah 5 kali solat berarti 500 ya kan Nah itu insya Allah ya Kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi Muhammad SAW Dan juga kehidupan kita akan semakin berakah insya Allah Oke guys Nah disini kita akan merekkan sebuah video Dari Ustaz Awni Muhammad ya Jadi disini ramai yang tak tahu sejarah zaman golden egg Umat Yahudi Ya Ustaz Awni Muhammad ya Dari Tazkirah Ustaz guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Tazkirah Ustaz Jom kita tengok videonya Let's go Kalau kita meneliti kepada sabdaan-sabdaan Rasulullah Tentang hakikat sebenar hari raya bagi seseorang individu Yang bergelar sebagai Muslim Selayaknya kehidupan kita di dunia yang sementara ini Kita mencari bekalan-bekalan yang mencukupi Untuk kita meraihkan kejayaan Untuk kita meraihkan hari raya kita Dari sudut perkara-perkara Dari sudut benda-benda yang disebutkan oleh Rasulullah tadi Itulah hakikat kejayaan Itulah hakikat hari raya yang sebenar-benarnya Bagi kita sebagai seorang Muslim Yang beriman kepada Allah Bernabi dan berasulkan Muhammad S.A.W Kembali kepada konteks asas Tajuk yang kita ingin bincang pada malam ini Berikutan kita sebut tentang agama Samawi Kita harus merangkaikan Tentang perayaan yang ada di dalam agama Yahudi Perayaan yang ada di dalam agama Nasrani Tapi bagi saya memang masa yang kita ada Tidak mencukupi Untuk kita buat penilaian atas kedua-dua agama tersebut Dan saya kira pada malam ini Mana yang berkemampuan dan berkesempatan InsyaAllah kita akan huraikan seringkas yang mungkin Bila kita menyebut tentang agama Yahudi Sebenarnya agama ini dinisbahkan Kepada agama yang pernah diturunkan Dan diwakili oleh Nabi Allah Musa A.W Kepada umatnya Iaitu Bani Israel Suatu ketika dahulu Sebenarnya agama Yahudi ini Diambil sempena daripada Anak Nabi Allah Ya'qub yang keempat Iaitu Yahudah Anak Nabi Allah Ya'qub ini ada 12 orang semuanya Yang dikenali sebagai Bani Israel Ada yang disebut sebagai Rawbin Ada yang disebut sebagai Syang'un Ada yang disebut sebagai Lewi Dan yang keempat disebut sebagai Yahudah Sebenarnya agama Yahudi Agama Yahudi hari ini Adalah penisbahan kepada Anak Nabi Allah Ya'qub yang keempat Yahudah Seterusnya ada yang bernama Izzakar Ada yang bernama Zebulun Ada yang bernama Yusuf Merujuk kepada Nabi Allah Yusuf A.W Ada yang bernama Bunyamin Ada yang bernama Jad Ada yang bernama Ashir Ada yang bernama Dan Ada yang bernama Naftali Inilah 12 anak-anak keturunan Nabi Allah Ya'qub Yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Bani Israel Bila merujuk kepada agama Yahudi Sekurangnya Orang-orang Yahudi ini Mereka punya satu base Satu tonggak yang cukup penting Sebagaimana kita Bila kita merayakan hari-hari kebesaran Penisbahan atas agama Dan hari-hari kebesaran dalam Islam Yang juga ada kenisbahan atas agama Ataupun tidak Dia pasti berlandaskan kepada kalender Tarif penanggalan sesuatu tarif Waktu ataupun masa Sebagaimana kita menyambut bulan puasa Tidak mengikut kalender Gregorian Kita menyambut bulan puasa Mengikut kalender hijrah Kalender yang telah diasaskan Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab Jadi setiap tahun Bila tiba bulan Ramadan Umat Islam akan berpuasa Begitu jugalah Bila mari bulan Zul Hijjah Umat Islam akan merayakan hari raya Haji Bila mari 17 Ramadhan Kita akan sambut Nuzul Quran Bila mari 27 Rejab Kita akan sambut Isra' Mi'raj Bila mari satu Muharram Kita akan sambut Awal Ma'al Hijrah Begitu jugalah Sebagaimana dalam agama kita Tarif dan penanggalan Kalender itu amat penting Begitu jugalah dalam agama Yahudi Kalau kita ingat Agama Yahudi ini Banyak didominasi orang-orang Di sebelah barat Dan mungkin di temur tengah Mereka juga akan menggunakan Kalender Gregorian Tidak Sebenarnya orang-orang Yahudi Mereka ada kalender mereka sendiri Tetapi yang berbezanya Bulan-bulan dalam agama Yahudi ini Kebiasaannya bukan 12 macam agama Ataupun macam suku Ataupun bangsa lain Agama Yahudi ini Dia ada 13 bulan Dalam setiap tahun Contoh Bulan yang pertama dalam bulan Yahudi Disebut bulan Nisan Bulan yang kedua disebut bulan Iyar Bulan yang ketiga disebut Bulan Siwan Bulan yang keempat disebut Bulan Tamus Bulan yang kelima disebut Bulan Af Bulan yang keenam disebut Bulan Elul Bulan yang ketujuh Bulan Tisri Bulan yang keelapan Heswan Bulan ke sembilan Kislev Bulan ke tujuh Tewef Bulan ke sembilan puluh Sebelas Bulan Shewet Bulan dua belas Adar Bulan tiga belas Adar dua Jadi ini adalah Tiga belas Nama-nama bulan yang terkandung Di dalam Kelender Orang-orang Yahudi Sebenarnya Bila mereka Start menggunakan Kelender ini Beratus-ratus Tahun Sebelum Masihi Mereka dah guna Sistem tarif Dan penanggalan Kelender mereka Tetapi Orang-orang Yahudi Ada sejarah Yang panjang Dahulu ketika Zaman pemerintahan Selepas Nabi Allah Sulaiman Alaihis Salam Nabi Sulaiman Ini ialah Anak kepada Nabi Allah Daud Zaman Daud Dan zaman Sulaiman Adalah Zaman Cemerlangan Zaman Kegemilangan Besar Bagi umat Yahudi Ini adalah Sebaik-baik Zaman Yang disebut Sebagai Golden Age Zaman Keemasan Zaman Kegemilangan Orang Yahudi Tetapi Bermulanya Zaman Kejatuhan Yahudi Bila Wafatnya Nabi Allah Sulaiman Alaihis Salam Telah Berebut Takhta Pemerintahan Antara Dua orang Anaknya Iaitu Rohab Am Dan Yarba Am Maka Kerajaan Israel Berpecah Kepada Dua Bahagian Yang pertama Bahagian Utara Yang kedua Bahagian Selatan Bahagian Utara Disebut Sebagai Israel Bahagian Bawah Itu disebut Kerajaan Yahudah Jadi atas Kerajaan Israel Bawah Kerajaan Yahudah Atas Itu Ibu Kota Dia Kadang-kadang Ada di Jericho Kadang-kadang Ada di Hebron Hak Bawah Itu Ialah Jerusalem Yang kita Sebut Sebagai Baitul Maqdis Jadi 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 di Antara 12 Orang Anak Nabi Allah Ya'qub Tadi 10 Ahli Keluarga Menyokong Israel Hak Belah Utara Dan Dua Saja Keluarga Hak Menyokong Belah Selatan Kerajaan Yahudah Iaitu Kerajaan Yahudah Yahudah Tersendiri Dan Adik Nabi Allah Yusuf Bunyamin Bila Tahun 732 Lebih Kerajaan Israel Utara Diserang oleh Assyrian Empire Hancur Habis Lumat Musnah Dan Kerajaan Yahudah Hak bawah Diserang oleh Kerajaan Babylon Kerajaan Babylon Bukan Zaman Namrus Zaman Nabi Ibrahim Lebih Awal Tetapi Zaman Babylon Ini Didominasi Oleh Raja Bokhtansor II Kalau Kita Selalu Dan Sering Membaca Buku Sejarah Dia Sebut Sebagai Raja Nebukad Nezar II Itu Adalah Raja Babylon Yang Menyerang Kerajaan Yahudah Hancur Lebur Musnah Semusnahnya Kerajaan Yahudi Pada Masa Inilah Berlaku Deportasi Apa Maksud Deportasi Bila Babylon Berjaya Mengalahkan Kerajaan Yahudi Mereka Telah Menjadikan Orang-orang Yahudi Sebagai Tawanan Tawanan Mereka Menjadikan Orang-orang Yahudi Ini Sebagai Hamba Jadi Tawanan-tawanan Hamba-hamba Alim Ulama Ini Dibawa Ke Bumi Babylon Ketamadunan Sumeria Dulu Jadi Disanalah Berlaku Satu perkara Yang Tidak Diingini Apabila Raja Bohtansar Telah Menghapuskan Kitab-kitab Taurat Yang selama ini Dibaca Kitab Taurat Yang selama ini Diimani oleh Bani Israel Dan meminta Kepada mereka Untuk Memulakan Pentafsiran Baru Bagi Taurat Jadi Zaman inilah Bermulanya Penulisan Kitab Talmud Pernah Dengar Tentang Kitab Talmud Jadi Kitab Talmud Ada Dua Version Satu Talmud Babylon Waktu Menulis Itu Berada Di Babylon Satu Lagi Dipanggil Talmud Jerusalem Bila Mereka Kembali Semula Ke Bumi Baitul Maqdis Bumi Palestine Selang Hingga 50 Hingga 60 Tahun Kemudian Kalau Kita Tengok Kerajaan Babylon Itu Kerajaan Irak Lani Sebelah Irak Itu Ada Negara Sebelah Negara Irak Ada Negara Iran Negara Iran Itu Kerajaan Besar Parsi Kuno Raja Dia Cyrus The Great Salah Satu Nama Yang Diangkat Sebagai Penisbahan Atas Iskandar Zulkarnain Jadi Raja Iskandar Cyrus The Great Konon-kononnya Serang Pula Bukhtansor Bukhtansor Kalah Bila Bukhtansor Kalah Raja Cyrus The Great Yang Berhati Mulia Minta Tawanan Tawanan Daripada Bani Israel Supaya Kembali Semula Ke Bumi Mereka Dulu Kan Mereka Jadi Tawanan Di Babylon Bila Babylon Kalah Dekat Cyrus Balik Semula Jadi Nak Balik Itu Kepulangan Itu Ada Tiga Versi Kepulangan Mereka Ada Tiga Kali Ada Yang Dimulakan Oleh Seorang Nabi Yang Kedua Dimulakan Oleh Nabi Ezra Yang Ketiga Dimulakan Oleh Nabi Nehemiah Ini Adalah Nabi Nabi Dalam Agama Yahudi Nabi Nabi Dalam Agama Bani Israel Jadi Bila Mereka Kembali Semula 538 Hingga 70 Masih Itu Inilah Disebut Zaman Kebangkitan Dan Pembinaan Kembali Baik Suci Yang Kedua Sebab Rumah Ibadat Mereka Yang Asal Hancur Pada Bukhtan Sosran Dulu Mari Mereka Nak Bangunkan Kembali Jadi Sepanjang Sejarah Panjang Bila Mereka Nak Bangun Kembali Fir'aun Zaman Fir'aun Nehru Pernah Serang Mereka Hancur Pula Bangun Lagi Mari Pula Zaman Yunani Zaman Maharaja Nero Serang Pula Hancur Bangun Balik Mari Rum Terakhir Inilah Zaman Kelahiran Nabi Allah Isa Alaihissalam Lepas Jatuh Mereka Tak Bangkit Bangkit Lagi Jadi Bila Mereka Bangkit Selepas Kejatuhan Turki Usmania 1924 Mereka Merancang Satu Gerakan Zionis Yang Cukup Global Dan Tersusun Yang Akhirnya Tanah Apa Yang Mereka Kata Diidam Idamkan Itu Telah Menjadi Milik Mereka Kembali Walaupun Asalnya Tertubuh Asal Tanah Haram Israel 1948 28 Itu Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Yang disampaikan oleh Usaid Awni Muhammad Dan banyak sejarah-sejarah Mungkin yang Saya baru pertama kali tau ya kan Apa yang disampaikan oleh Usaid Awni Muhammad tadi Yaitu tentang Golden Age Daripada umat Yahudi Guys Allahu Akbar Dan semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Semoga menambah Wawasan dan pengetahuan Kita semua guys Dan Semakin banyak kita belajar Tentang sejarah Maka semakin banyak pengetahuan Kita juga Dan Masya Allah Usaid Awni Muhammad ini Hafal Daripada ke-12 nama Ya kan Daripada keturunan Nabi Yaakob Allahu Akbar Dan semoga Usaid Awni Muhammad Senantiasa dalam Lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan selalu Dan buat teman-teman semua Yang bisa berjumpa Dengan Usaid Awni Muhammad Sangat-sangat Membahagiakan Karena kenapa Beliau ini adalah Orang yang cerdas Orang yang Masya Allah Ingatannya Ini kalau Dibagaikan komputer Gitu kan Dibagaikan sebagai komputer Mungkin beliau ini Sudah Core I-20 Gitu guys Ya bukan Core I-9 lagi Tapi Core I-20 Dimana Kecerdasannya Di atas rata-rata Masya Allah ya Tahniah buat orang Malaysia Yang mempunyai Ustadz Ya kan Seperti Ustadz Awni Muhammad ini Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Kita doakan Senantiasa Agar Ustadz Awni Muhammad Dan Ustadz Awni Muhammad Dan Ustadz Awni Muhammad Bahagia Dunia Akhirat Dan menjadi panutan Baik kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax